Jadi sampai di tinggi itu akhirnya sudah jam 12 lewat, rasanya segala opsi untuk mendatangkan Pak Anies kali ini ke Poli Walimander, rasanya sudah kita usahkan sekuat mungkin. Tapi karena ada kendala teknis, pesawat atau helikopter yang akan membawa Pak Anies sejatinya dari Manguju ke Poli Walimander, akhirnya rasanya untuk besok Pak Anies tidak jadi datang ke Poli Walimander. Nah sepanjang perjalanan tadi kita juga terus berkomunikasi Pak Ketua dengan teman-teman yang ada di tim yang ada di Balikpapan untuk bisa memastikan Pak Anies terinfo dan teman-teman semua. Bahkan tadi sampai yang di Auri itu minta tolong Kapten Syawgi itu, buat minta tolong tapi kata Kapten Syawgi bahwa udah ini udah gak bisa, ini karena Auri nya gak buka sepenuh jauh, sepenuh jauh, sepenuh jauh. Poli Walimander untuk saat ini belum bisa hadir, tapi insya Allah ini adalah janji yang mudah-mudahan di satu saat nanti kita berharap kalau gak di kampanye akbar, insya Allah di putaran kedua nanti. Saat Pak Anies masuk ke putaran kedua, Pak Anies bisa memastikan bukan hanya setengah hari ke Poli Walimander atau ke Sulawesi Barat, tapi mudah-mudahan di satu-satu hari. Sehingga banyak segmen yang bisa kita maksimalkan untuk bisa memulai Pak Anies insya Allah di putaran kedua. Sub indo by broth3rmax